Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah, kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari timnas Indonesia So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Timnas Indonesia dikalahkan Jordania dengan skor 0-1 pada laga lanjutan grup A kualifikasi Piala Asia 2023 Pada hari Minggu 12 Juni 2022, diniari waktu Indonesia Barat Kini masing-masing tim menyisakan satu pertandingan Hanya Nepal yang sudah dipastikan tersisi Usai kalah dua kali melawan Kuwait dan Jordania di kualifikasi Piala Asia 2023 Timnas Indonesia akan menjalani laga lanjutan di laga lanjutan kualifikasi Piala Asia 2023 Melawan Nepal, yang akan digelar pada hari Selasa 14 Juni 2022 Nepal adalah negara yang tidak terlalu berat bagi timnas Indonesia Pasalnya Nepal, negara berpenghuni pot 2 Dan menempati peringkat FIFA di bawah peringkat FIFA timnas Indonesia Nepal merupakan negara terlemah yang ada di grup A kualifikasi Piala Asia 2023 Dalam persaingan perebutan tiket menuju Piala Asia 2023 Negara yang diperkuat oleh pemain persija, yakni Rohit Can Menempati posisi 168 FIFA Terpau tujuh peringkat dari timnas Indonesia Yang berada di ranking 158 FIFA Timnas Indonesia memiliki catatan manis Kalah berjumpa dengan Nepal di tahun 2014 Dalam laga persahabatan Kala itu, skuad Garuda berhasil mengalahkan timnas Nepal Dengan skor 2-0 Pertandingan tersebut digelar di Stadion Gajayana Malang Pada tanggal 25 Juni 2014